Bertempat di gedung DPRD Kota Jambi pada selasa 28 Mei 2024, Gubernur Jambi Al-Haris didampingi Ketua TPPKK Provinsi Jambi, Hesdi dan Haris, menghadiri sekaligus mengikuti sidang paripurna dalam rangka memperingati HUT Kota Jambi dan Hari Jadi Tanah Pilih Pusako Betua. Al-Haris dalam paparannya mengucapkan selamat kepada Kota Jambi, terutama pada seluruh unsur pemerintahan yang telah berkontribusi dalam memajukan pembangunan Kota Jambi. Menurut Al-Haris, Kota Jambi berperan sebagai etalase di Provinsi Jambi dan kemajuan pembangunan yang dicapai menjadi tolak ukur majunya daerah, termasuk menjadi penyumbang utama pertumbuhan ekonomi. Al-Haris berpesan kepada Pemkot Jambi untuk tidak berpuas diri dengan capaian-capaian pembangunan, melainkan harus terus meningkatkan kinerja di tengah dinamika masyarakat yang sangat cepat dan harapan publik yang terus meningkat. Ini kita membahagia karena acara ulang tahun pembangunan Kota Jambi yang ke-78 dan juga hari jadi Kota Jambi ke-63. Artinya adalah Kota Jambi dengan segala prestasi capaian pembangunan luar biasa dan ini patut menjadi contoh bagi Kota dan lainnya. Yang kedua, kita mengharap semua unsur dari pemerintah, kemudian juga Dewan, masyarakat, terus berkolaborasi. Buatkan, lihat kita di bawah, karena masih banyak PR kita untuk Kota Jambi ini. Karena Kota Jambi, italasi di wilayah timur. Lebih lanjut, Alharis mengatakan di Momen Hood ini semua pihak harus memaknainya sebagai wadah untuk mengevaluasi program pembangunan guna memperbaiki kekurangan-kekurangan atau mempertahankan dan meningkatkan capaian positif. Karena dengan evaluasi dan merefleksikan pembangunan diharapkan bisa menimbulkan inovasi baru terkait program pembangunan atau penajaman program yang sudah ada agar pembangunan lebih tepat, lebih efektif, dan lebih efisien. Nurpehatul Janda, Jambi TV